Kamis kemarin bertempat di Aula Kabinet Kantor Bupati Tapin, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi tentang pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Tapin, para camat, serta para kepala desa. Dalam sambutannya Wakil Bupati Tapin, Haji Sofianur, yang sekaligus membuka rapat koordinasi menyampaikan, Kabupaten Tapin memiliki banyak potensi wisata seperti wisata religi, wisata budaya, wisata alam, kuliner dan kerajinan. Oleh karena itu, tahun 2017 ini pemerintah daerah Kabupaten Tapin akan fokus mengembangkan semua potensi wisata tersebut. Terlebih lagi saat ini pemerintah daerah telah memiliki dinas khusus yang akan menangani kepariwisataan dan budaya yang ada di Tapin. Ada berbagai macam yang pernah kita dengar, kita pernah lihat, antara lain, wisata tentang religius, kita terkenal dengan makam-makam datu-datuan yang paling banyak tetapi dibanding dari lain. Ada berbagai macam datu-datu, maksud makam-makam datu-datu? Nah, ada lagi teman-teman ya. Nah, ada lagi teman-teman ya. Nah, jadi kadang-teman menghitung Pak Andok. Eh, kalau maksudnya ada lagi teman-teman, apalagi dulu nih Allah. Nah, kita terkenal dengan diri yang tembak, kan tapi ada. Apalagi ada, ada lagi teman-teman dengan datu sanggul. Nah, itu orangnya orangnya lama sebagainya, dan banyak lagi datu-datuan, itu wisata religius. Kemudian juga ada wisata budaya, kita berbagai macam budaya, ada budaya namanya pariki, ada budaya seni. Kedepannya diharapkan potensi wisata di Tapin dapat cepat berkembang. Pasalnya, selain berguna untuk menambah jumlah wisatawan yang berkunjung, hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan sejumlah sektor lainnya yang ada di Tapin. Andre, Tapin TV melaporkan.